Pertanyaan yang kedua tadi tentang Lupa saya Menjaga amal ibadah agar Allah tidak murka Menjaga amal ibadah agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak murka Seperti yang saya contohkan, tadi kan saya yang saya contohkan tadi saya bilang ini kebalikan dari asal Kondisi-kondisi tertentu Asalnya kalau kita berbuat baik dengan benar itu adalah sebab Masuk surga, orang berbuat dosa adalah sebab masuk neraka Tapi kondisi yang ini adalah kondisi yang diluar dari asal Ya dengan sebab tadi Makanya apa yang kita lakukan selalu berdoa dan bersandar kepada Allah Mohon perlindungan selalu kepada Allah Jangan kita merasa saya sudah rajin beribadah, banyak beribadah berarti saya sudah hebat Tidak Tetap kita katakan saya lemah, ibadah saya kurang Kalau Allah tidak menerima maka saya akan celaka Maka tetap kita berdoa kepada Allah setelah kita beribadah Semoga Allah terima ibadah kita Semoga Allah tetapkan kita di atas hidayah agar selalu melaksanakan ibadah kepadanya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari sebab-sebab keburukan Ya, makanya Kalau kita selalu menyandarkan kebaikan itu kepada Allah Waktu kita mendapati diri kita berbuat baik Kita mensyukuri ni'mat Allah Ini bukan kehebatan kita tapi karena taufik dan kemudahan dari Allah Waktu kita melihat orang berbuat maksiat Kita segera berlindung kepada Allah agar Sebab-sebab yang memudahkan orang ini berbuat maksiat Tidak Allah jadikan pada diri kita Subhanallah Jadi dalam semua keadaan kita selalu bersandar dan berdoa Minta perlindungan kepada Allah Jangan kita merasa diri kita hebat Dengan sebab inilah Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa Menjaga dan melindungi kita dari sebab-sebab keburukan tersebut Nah, Barakallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh